Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru ulas berita no kaku-kaku. Wah gak kerasa nih Der, kita udah dua segmen tadi ya, kita mengulas berita yang cukup seru nih dan juga up to that. Nah di segmen ini nih Der, ada berita dari Provinsi Banten nih Der. Ini terkait dengan 211 kendaraan dinas hilang Pemprov Banten Telusuri. Kalau ngebahas tentang pemerintahan ya, baik di dalam daerah kita sendiri maupun di seluruh Indonesia ini gak akan ada habisnya. Betul banget. Bayangkan 211 kendaraan dinas ini belum diketahui di mana keberadaannya. Nah betul sekali dan ini juga dilaporkan dari hasil pengawasan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Banten. Dan Der, 211 unit kendaraan dinas itu senilai 25 miliar lebih. Wow. Wah dan itu bukan angka yang kecil ya Der ya. Dan ini kalau misalnya digunakan untuk memberikan santunan terhadap keluarga prasejahtera, wah ini udah berapa ratus? Udah banyak banget. Kakak yang dapet ya. Betul banget. Rinciannya ini ternyata Rida ada 6 unit kendaraan dinas dari sekretariat DPRD. Waduh. Kemudian 18 unit milik Bapenda dan yang paling banyak 187 unit milik sekretariat daerah. Wow. Di situ kantornya Pak Gubernur loh. Halo. Halo Bapak dan Ibu yang mungkin sedang duduk di bangku pemerintahan. Ya tadi ya, Bu kalau semisal itu bukan haknya jangan diambil. Ini juga kadang ada yang jadi catatan dan perhatian masyarakat nih. Kadang-kadang beberapa waktu lalu nih diberita tapi di Banten mah. Alhamdulillah ini mah di luar Banten pokoknya ya. Apaan tuh Der? Jangan ada mobil yang pelat merah ditutupin jadi pelat hitam. Banten mah Alhamdulillah pejabat yang baik-baik kok. Masya Allah. Dan ini juga sering kita temui ketika memang musim lebaran. Karena banyak sekali mobil-mobil dinas yang akhirnya memang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau kita melihat nih Der ya, berdasarkan peraturan menteri yang ada tentang pendaya gunaan aparatur negara nomor 87 tahun 2005. Ini tentang perdoman peningkatan pelaksanaan efisiensi. Ini kalau kita melihat bahwa sebenarnya kendaraan dinas itu memang digunakan sebagai salah satu alat yang untuk bisa memudahkan dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara. Bukan untuk tugas ataupun kepentingan pribadi. Nah benar sekali. Jadi ini rasanya nih aku sendiri sebagai masyarakat yang selalu membayar pajak nih. Terutama dalam pembelanjaan ataupun lain-lain. Kita kan pasti dipotong pajak nih ya. Betul. Dan penghasilan. Ini merasa tersayar saya. Dan ingin berkata kembalikan pajak gue. Nah betul banget. Jadi kan makin gergat ya Der ya. Kalau misalnya kita melihat apapun itu kan kita juga dari uang kita ini dijadikan pajak ya oleh pemerintah. Tapi kalau semisal tadi benar banget kalau di segmen sebelumnya kita udah bilang. Kalau semisal negaranya bisa memberdayakan uang pajak itu dengan baik. Mau bayar pajak berapa ya kita tuh gas-gas aja. Apapun itu kegiatannya, apapun itu program yang memang dibuat oleh pemerintah ya kita ikut-ikut aja. Tapi keadaannya. Terbalik. Jadi rakyat dipaksa nuru tapi pemerintahnya enak-enakan. Aduh. Jadi wajar dong ya kalau misalkan setiap pemilu itu antipati terhadap politik. Itu makin tinggi ya. Anak muda ngapain sih percuma-percuma-percuma. Kan ada rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah yang memang ada. Dan menurutku ya lagi dan lagi dan ini akan mungkin terus ya. Ini di follow up untuk para pemerintah mungkin ya. Apapun regulasi dan juga program yang memang dibuat. Hendaknya memang itu tidak apa ya. Tidak ada diskriminasi dan juga dapat berlaku adil der. Jangan malah ibaratnya ini malah memberatkan rakyat seperti itu. Terus ditambah lagi nih Rida sekarang orang-orang jujur yang bergabung di dalam instansi pemerintahan ini tuh tersingkir kan. Karena memang yang buruknya banyak dan mereka berkelompok serta bekerja sama. Sehingga kalau ada yang jujur yang masuk itu yang dijauhi. Betul sekali. Tapi ya Der ya kalau misalkan kita melihat ada juga kan beberapa statement dari waktu itu aku pernah baca lah ya satu berita. Statement itu kalau misalkan pejabat yang gak mau korupsi ya dinaikin. Lah kalau kataku mah nambah-nambah ya gak sih Der? Ya manusia gak akan ada puasnya ya. Betul yang benar itu adalah dimiskinkan. Kalau misalkan melakukan tindak korupsi. Karena manusia itu hakikatnya takut miskin. Takut miskin. Takut gak makan. Betul. Kalau menurutku ya Der ya meskipun dinaikkan mungkin sampai berapa digit lagi gitu ya. Berapa juta-juta lagi nanti ini ya dari pemerintahan kita. Kalau memang pada dasarnya manusia itu tidak akan merasa puas akan terus korupsi. Iya sekali maruk ya akan tetap maruk. Sekali maruk akan tetap maruk. Baiklah kita bergeser ke informasi lain aja. Yuridah beres-beres kalau bahas yang satu itu. Nah informasi selanjutnya ini Der. Ini juga masih dari pemerintahan sebenarnya dari calon legislatif yang memang sudah terpilih nih. Oh gitu. Ada berita dari Aceh nih Der. Ini terkait penangkapan caleg PKS Sovian yang merupakan bandar ataupun bos narkoba. Aduh. Wow ini kemarin juga aku sempat lihat ya videonya. Jadi memang dia sedang coba-coba celana gitu di toko banjo kalau nggak salah ya. Tiba-tiba dipeluk diringkus dan dia agak sedikit sik saksok ya. Iya sik saksok bener. Betul-betul. Nah dan kalau misal kita melihat juga nih ya. Bahwa memang ternyata ini sindikatnya ini jaringan Malaysia loh Der. Wow ini bisa-bisa terancam hukuman mati nih. Hukuman mati. Karena masuk jaringan dunia nih. Betul sekali. Dan kalau kita melihat ini ya namanya juga benda haram narkoba. Ini seberat 70 kilogram. Ini kalau diuangkan ini cukup fantastis Der. Karena kalau misalnya kita melihat kan 1 gram narkoba itu harganya itu bisa cukup mahal juga gitu ya. Kita halikan dengan 70 kilogram. Wuh kaya bang. Tapi ya sekayak-kayaknya mereka ya bandar narkoba itu uangnya nggak bermanfaat. Ibaratnya uang jin dimakan setan gitu loh Rida. Nah betul sekali. Dan lebih parahnya lagi Der. Ini terkait dengan kasus penangkapan caleg PKS ini. Uangnya, uang dari transaksi ataupun uang dari penjualan narkoba benda haram sebanyak 70 kilogram itu. Dijadikan biaya kampanye. Aduh. Berangkatnya aja udah menggunakan hal-hal yang tidak benar ya Der ya. Artinya? Bagaimana nanti ketika memang sudah benar-benar menjabat. Nah inilah mungkin pentingnya ya. Kalau salah satu peran partai politik ya. Untuk melakukan penjaringan. Ya betul. Kadernya ini lebih ekstra lagi ke depan ya. Nah betul sekali. Dan untuk saat ini dari pihak PKSnya pun telah mencopot Sofian ini sebagai anggotanya. Dan akhirnya karena sebenarnya kalau kita melihat Sofian ini merupakan salah satu caleg yang memiliki suara terbanyak di dapil tersebut. Mungkin akhirnya suara itu diputuskan internal untuk diberikan kepada yang lain. Betul sekali. Kenapa Der? Ya ini juga salah satu upaya untuk mencoreng PKS ya. Karena kita tahu ya Rida, PKS itu salah satu partai yang tindak kriminalnya hampir sangat sedikit. Tidak banyak persoalan lah seperti itu. Kalau kita melihat. Nah maka dari itu, itu juga menjadi salah satu keputusan yang diambil oleh partai PKS ya. Untuk memecat salah satu kadernya. Agar ini juga menjadi satu bentuk evaluasi ya. Baik buat partainya ataupun untuk kadernya. Tadi bener banget kata Deri, untuk lebih bijak memilah dan memilih kader dari partainya. Ya dan pemirsa informasi mengenai penangkapan kader PKS ini juga mengakhiri perjumpaan kita di pagi seru edisi hari ini ya. Betul sekali. Semoga informasi yang memang kita sajikan pada hari ini dapat memberikan insight baru nih terhadap pemirsa Sultan TV. Maka dari itu, saya Rida. Dan saya Dery Odeng pamit undur diri. Sampai jumpa di pagi seru edisi hari Kamis besok. Oke, salam-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pagi seru edisi hari Kamis besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.